Halo Assalamualaikum, kembali lagi ke channel kali ini Mohon maaf mungkin sudah rehat kira-kira udah hampir 1 tahun Tapi tentunya kali ini kita datang kembali untuk membahas kasus yang masih mirip seperti kemarin Yaitu tentang kasus varikokel dan masalah infertilitas Oke, sebelumnya kita mulai dengan intro dulu Nah, kali ini kita akan membahas suatu kasus yang memang teman-teman sering dengar yaitu varikokel Dan memang ada masalah dari hormon Hormon pada laki-laki tentunya ya Hormon apa saja? Seperti yang teman-teman tahu adalah hormon testosteron, hormon FSA, dan hormon LH Jadi pada kasus infertilitas pada pria yang memang terjadi Yang paling sering diperiksa adalah hormon LH, FSA, dan testosteron Lalu apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita memang ada kelainan dari hormonal ini Kalian gak perlu panik, kalian bisa simak video ini dengan sesama Supaya mungkin bisa mengetahui apa sih yang terjadi dengan dalam diri kalian Oke, jadi ada beberapa hal yang mungkin akan saya jelaskan Kelainan apa saja sih yang terjadi dari hormon testosteron, FSA, dan LH ini Ada 5 hal Ada 5 kelainan yang terjadi pada hormon-hormon tersebut Dan apa saja yang harus dilakukan Oke, langsung saja yang pertama adalah Hormon testosteron yang rendah disertai dengan peningkatan dari hormon FSA dan LH Jadi kalau hormon testosteronnya ini rendah, turun Memang ada kelainan dari hormon testosteron Tapi ternyata hormon FSH-nya dan hormon LH-nya tinggi Ini kenapa kira-kira Nah pada kasus ini kita sebut dengan Hipergonotropic Hipogonalism yang primer Jadi memang sudah primer dari awal Memang ada kelainan dari hormon-hormon tersebut Dan apa yang harus kita lakukan Yang harus kita lakukan adalah Pemeriksaan karyotyping atau DNA Jadi kita periksa DNA dari diri kita Apakah ada kelainan-kelainan DNA Seperti mungkin sindrom Klinefelter Karena kalau memang muncul atau memang terjadi Sindrom-sindrom seperti sindrom Klinefelter Maka yang perlu dilakukan adalah Eh, menterapi dari sindrom-sindrom tersebut Apa itu yang disebut dengan sindrom Klinefelter Nanti akan saya tunjukkan di sini Teman-teman nanti bisa baca sendiri Kemudian yang kedua Yang kedua adalah penurunan dari Hormon testosteron yang disertai dengan Hormon FSH dan LH yang normal Atau juga penurunan dari Hormon FSH dan LH Jadi yang kali ini adalah Hormon testosteronnya turun atau rendah Tapi hormon FSH dan LHnya gak naik Normal-normal aja Ataupun mungkin juga ikut-ikutan turun Nah pada kasus seperti ini Apa sih yang terjadi? Nah kalau terjadi hal seperti ini pada kalian Berarti kalian termasuk yang kita sebut dengan Hipogonadism sekunder Kalau yang tadi Hormon FSH yang naik kita sebutnya Primer, Hipergonadotropic, Hipogonadism Kalau yang hormon FSHnya dia normal Atau rendah kita sebut dengan Hipogonadism yang sekunder Apa yang terjadi pada Kasus hipogonadism yang sekunder ini Yang terjadi adalah Kelainan dari hormon prolaktin Jadi biasa yang terjadi adalah Hormon prolaktinnya dia naik Atau kita sebut dengan Hiperprolaktinemia Lalu apa yang terjadi Kalau misalkan hormon prolaktinnya dia naik Yang terjadi adalah Hal tersebut biasanya disebabkan Karena memang mengkonsumsi Obat-obatan tertentu Mungkin sebut dari obat-obatan Antisikotik Ataupun mungkin terjadi Stres yang berlebihan Ataupun mungkin yang paling parah Yang terjadi adalah Adanya tumor pada Kelenjar pituitari Sehingga pada Pasien-pasien yang memang Sudah diperiksa Hormon prolaktin Kemudian terjadi peningkatan Dari hormon prolaktin Biasanya yang disarankan Juga sampai dengan Pemeriksaan MRI Untuk menyingkirkan Adanya tumor-tumor Dari Kelenjar pituitari Kemudian Yang ketiga adalah Hormon testosteron yang normal Kemudian Hormon FSH Dan hormon LH Juga normal Tapi hasilnya tetap Azuspermia Atau Tidak ada sperma Nah pada kasus ini Yang terjadi adalah Mungkin ada Sumbatan Di saluran sperma kalian Atau mungkin Sampai gak ada Fast difference Atau kelenjar Atau saluran sperma Tersebut Yang mungkin Mengindikasikan bahwa Terkena Dari penyakit Yang tersebut dengan Sistik fibrosis Sehingga kalau memang Sampai diketahui Dengan kelainan Adanya Sistik fibrosis Maka yang dilakukan Nanti adalah Menterapi Untuk penyakit Sistik fibrosis tersebut Ataupun mungkin Kalau memang Perlu sampai Dilakukan Pengambilan speranya Bisa dilakukan Pengambilan sperma Pada kelenjar Epididimis Atau langsung Di testisnya Yang nanti akan Dilakukan Dilanjutkan Dengan Bayi tabung Kemudian Yang keempat Adalah Hormon testosteronnya Normal Tapi ternyata Hormon LH Atau FSH Juga ikut tinggi Jadi sebenarnya Hormon testosteron Normal Tapi FSH Tinggi Sehingga Dia akan berpengaruh Terhadap Azospermia Atau bahkan Oligospermia Yang severe Atau yang parah Jadi biasanya Nodok kenapa kok Hormon testosteron saya Normal-normal aja Tapi ternyata saya Azospermia Atau oligospermia Spermia dikit banget ini Kenapa Nah pada kasus ini Yang terjadi adalah Kegagalan dari Spermatogenesis Yang Biasanya Memang kita sarankan Juga untuk Pemeriksaan Karyotiping Atau pemeriksaan DNA Dimana kalau memang Dari hasil pemeriksaan DNA itu Biasanya yang muncul Adanya Adalah Delesi dari Kromosom-kromosom Y Dimana kalau misalkan Teman-teman pernah nonton video sebelumnya Bahwa Adanya Delesi-delesi atau Pemutusan dari Kromosom Y ini Ada yang bisa dilanjutkan dengan Pemeriksaan bayi tabung Ada yang enggak Yang bisa Adalah Delesi dari Kromosom Y yang AZFC Kalau misalkan untuk yang AZF-A Atau AZF-B Biasanya Walaupun Dilakukan bayi tabung Hasilnya juga tetap akan nihil Kemudian yang terakhir Atau yang kelima adalah Peningkatan dari Testosteron Yang disertai dengan Hormon FSA dan LH yang normal Kalau yang tadi kan 1-2 itu Dia permasalahnya adalah Hormon testosteronnya dia rendah Kalau yang ini Kenapa kok hormon testosteronnya Bisa tinggi Nah pada kasus kali ini Yang terjadi adalah Partial androgen resistance Dimana Partial androgen resistance Biasanya terjadi pada Pasien-pasien yang memang Ada masalah pada Tesis sebelumnya Contohnya adalah Pada pasien-pasien yang memang Tesisnya tidak turun Atau kita sebut dengan Undersensus testis Jadi Setelah diperiksa Ternyata Tesisnya masih berada di perut Atau mungkin di perut Bagian bawah Di inguinal kanan dan kiri Maka Yang kita sarankan adalah Untuk tindakan pembedahan Diturunkan Tesisnya ke dalam Kantong skrotum Dimana nanti Harapannya setelah diturunkan Maka Kualitas spermanya Dia akan membaik Dan sehingga Akan bisa membuahi Seperti Orang normal Ya Begitu aja Mungkin pada Kasus kali ini Ada 5 hal tersebut Yang mungkin teman-teman Harus tahu Lalu mungkin Apa hubungan dengan Varicocale Ada beberapa pasien Yang terkait dengan Kelayanan hormon ini Juga Disertai dengan Penyakit varicocale Untuk Pembahasan hubungan Antara varicocale Dan penyakit hormonal ini Mungkin nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya Jadi jangan lupa disimak Dan tetap like, subscribe Supaya nanti kita bisa membahas Yang lebih menarik-menarik dari video-video di channel youtube ini Thank you sudah menonton See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.